Halo sultanku jadi karakter-karakternya di dalam wolfgaming ini gua bakalan share ke kalian am nanti gua akan buka ke bagian segmennya juga apa sih yang mau gue share toh langsung aja ke bagian segmennya kalian bisa cek di deskripsi yang pertama yaitu adalah karakter kalian masuk aja ke bagian profil lalu masuk ke bagian pengaturan di pengaturan ini akan ada masuk ke bagian akun disini gua masukin login di bagian ponsel dan juga di dalam komputer kalian klik aja untuk binding akun fokus ke bagian Google maupun Facebook aja untuk akun login di dalam wolfgame ini di nomor kedua kamu bisa mendapatkan gacha secara gratis setiap harinya ada di bagian hewan dan juga juga baca hero wolf kalian lima kali secara gratis setiap lima menit sekali aja dan juga di karakter sini kamu bisa mendapatkan untuk monumen pengetahuan ataupun evolusi leveling untuk hewan kalian dan juga kebagian dinosaurus ini makanannya buat leveling juga mendapatkan lima kali secara gratis di nomor keempat yaitu adalah adalah rumah dimana kamu bisa mempunyai sebuah rumah bahkan hingga mencapai emoticon Nobuko ini adalah hewan peliharaan gua yang gua namai Nobuko ada versi sedih ada galau ada diem ada senang dan ada bahagia setiap hari kamu mendapatkan makanan lima kali perharinya juga jangan sampai kelaparan juga untuk hewan peliharaan kalian pastinya ya bahkan di dunia maya maupun di dunia nyata kamu bisa ngajak main membelainya juga secara enggak setiap setiap saat ya tapi beberapa saat kemudian gitu aja lah setelah setiga jam sekali atau lima jam sekali itu enggak masalah yang penting dia jangan seperti gua yaitu sedih kalau sedih ini naiknya agak susah ya dan juga nanti agil itinya untuk pasif dari spiritnya semuanya kamu bisa untuk mengetahuin setiap kita bermain entah itu ranting damak kerikil lalu makanan seperti buah daging tulang kamu akan dapatkan spesial keaktifan yang sendiri-sendiri juga akan mengupgrade satu persatu ya di sini bisa meningkatkan untuk kemampuan di Hero World kalian di profil kalian sebetulnya nomor lima ini gua juga masih bahas untuk masalah hewan peliharaan kita ini adalah anak dari si Fenrir musuh ya musuh dari si Conan tapi udah dibaikin karena demi menjaga sang anak Fenrir itu menjaga sang anak jadi Conan udah mengetahuinya ya udahlah kalau gitu kita kasih ke bagian sini nih kalau kalian membelainya seperti ini kamu akan mendapatkan sebuah love moodnya biar bisa naik jadi beli aja rekanmu ataupun kawan kita ini si anjing kita ini ya kita harus belai-belai agar ya dia meningkat nih dari kegalauan kesediannya bisa menjadi gembira dan juga membahagiakannya anjay di nomor keenam ini gua ada hewan ya ini adalah dinosaurus ya nggak tahu ini namanya apa dinosaurusnya tapi di sini namanya adalah almar untuk skillnya dia mempunyai empat skill tapi kalau kita mau upgrade kita harus meningkatkan dulu dari ruang peliharaan ini level 8 kalau udah nanti kamu bisa untuk masuk lagi dan cari aja untuk skillnya ya ini bakalan terbuka di level 30 juga kalian bisa untuk meng-upgrade si almar ataupun hewan peliharaan kalian tingkatin dengan menggunakan seperti ini adalah pupuk daging ya makanan-makanan daging di mana untuk rinciannya kamu bisa untuk cari di bagian trompet dan disinilah tempat untuk kalian gaca mendapatkan sebuah makanannya untuk hewan peliharaan kalian ya gue upgrade dulu sistematis yang ada di dalam sebuah pertempuran yang ada di Wolf game ini ada enam tempat tipe misteri jiwa petualangan pelatihan komperensif arena pertempuran dingin dan juga liga pertempuran dingin biasanya yang gua lakukan yaitu adalah empat tempat yaitu adalah misteri jiwa petualangan pelatihan dan juga arena ini karakter-karakter kita bisa untuk upgrade dan juga pembalasan pendapatan dan hadiah-hadiah achievement yang lebih tingkatan lagi tinggi lagi untuk setiap karakter Wolf kita semuanya nomor kedelapan yaitu adalah elang Eagle kita dimana Eagle ini kamu bisa klik langsung ke gambarnya akan masuk ke bagian tempat sos incident clan tapi kalau kalian mau cari achievement sendiri ataupun hadiah kamu bisa untuk flying ya flying bird sampingnya ini sorry gua salah disini ada untuk esplorasi sebuah gua ada 120 119 dengan akumulasikan semuanya aja hingga mencapai 800 item dan kamu harus menyelesaikan setiap season-nya juga agar mendapatkan hadiah seberupa artiman ini juga dan juga chest-chest yang diberikan tempat tempat lokasi kamu tinggal klik aja menuju habis itu kamu tinggal open eksplorasi di tempat yang kayaknya ke gedung-gedung tinggi kayak gini ya bukan gedung sih tapi gua ataupun bebatuan yang lebih tinggi lah eksplorasinya nih kita siaga kita bisa untuk eksplorasi juga nah ini dia akan berjalan Eagle kita dan membuka kalau udah warna kuning kayak gini kita tinggal open tinggal klik aja terima habis itu menuju ke tempat lainnya juga tinggal open satu persatu jadi membutuhkan waktu yang lama saat kita login di dalam ingame ini untuk menyelesaikan sebuah misinya apalagi kita enak juga untuk cuma claim kayak gini tanpa ada persyaratan 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 lainnya mendapatkan hadiah-hadiah yang sangat istimewa pastinya untuk percepatan di dalam tahta suci kita di world game tersebut nomor kesembilan yaitu adalah sebuah sarang serigala ya jadi ada tiga tipe di dalam game ini untuk latih serigala abu-abu latih serigala coyote dan juga latih serigala jakal ada tiga tipe untuk jakal sendiri seorang INT ataupun pemikir yang sangat hebat lalu untuk coyote itu si kaki ya atau ya Dupa lah pie ngomongnya gimana ya kakilah guys menggunakannya kaki fokusnya ke kaki dan juga serigala abu-abu untuk versi cakar tangannya nah untuk pemimpinnya kamu bisa ambil dari hero dan pelajarin satu persatu ya untuk hero-hero yang kalian punya kalian ataupun kelangkaan atau yang biasa aja epic disini nanti akan ada untuk skillnya skillnya kalau S kamu bisa untuk masukkan inputkan sesamanya agar dominan fokus ke dalam situ dan hero yang kalian cari ataupun serigala yang kalian buat kalian bisa untuk fokus ke satu titik tersebut hingga mencapai wah banyak banget di nomor 10 ini yaitu adalah serigala kalau kalian mau peningkatan nih seperti naikin lagi ke level 3 4 5 dan seterusnya ya kamu masuk dulu ke dalam pohon pengetahuan lalu klik saja untuk pohon pengetahuan ada perkembangan dan juga pertempuran kalian bisa untuk fokus ke bagian pertempuran disini kamu bisa untuk membuka serigala Eurasia kalau kalian meningkatkan lagi ke tahap posisi ini yaitu mutan serigala ganas ini bisa untuk kalian Open namun kalian harus menyelesaikan berbagai misi dari belakangnya ini ya untuk penyelesaiannya dan disini gua udah tetap ini mau mencapai ke bagian level ketiga nanti kalau kalian mau upgrade caranya seperti ini kita percepat dulu ya lalu kamu cari aja yang kelihatannya belum Oke udah semuanya gue percepatin lagi gua ambil yang level 1 nah ini kalau kita ningkatin ke level 2 masuk aja ke heronya lalu di bagian sini profilnya kamu klik aja tanda panah ini kamu lagi lo klik upgrade kalau kalian udah upgrade kalian percepatin aja sudah selesai kayak gini kalian balik tinggal membuat di level kedua nanti level ketiga akan menyusul setiap kalian udah bisa meningkatkan di pengetahuan pohon tersebut Oke para sultanku jadi mungkin segitu aja dulu ya terlebihnya kita membahas dari di dalam tahta suci yang kita milikin ini gua lagi kondisi level 13 belum level ke-14 hingga ke level yang lebih tingkat lagi ya karena gua juga belum mempelajarin untuk semuanya gua gua cuma nge-review agar antisipasi buat kalian yang mau main game kayak ginian kalian tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk permainan di dalam ball game ini lagi kalau di server Indonesia udah level fortressnya berapa ya ribuan lebih deh servernya gila aku aja udah di server 1119 kalau nggak salah ya kita bisa bisa untuk keluar dulu kita zoom out kalau udah kalian jumat kayak gini masuk ke bagian dunia disinilah gua ada di serat 1191 ini server yang gua gunakan saat ini di akun ini juga wadidaw tapi enaknya apa ya i ringan banget lah untuk game ini dan juga simple untuk pertempurannya serta kalian bisa untuk speed up secara gratis banyak banget diamond kalian bisa untuk cari juga dari event maupun dari hal-hal lainnya untuk peningkatan di bagian VIP kalian Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa coba bahagia see you next time and bye-bye